Hey guys, welcome back to my channel Video kali ini aku mau bikin sling bag haul lagi Tapi kalian jangan khawatir karena ini adalah sling bag yang super mini Jadi bener-bener kecil Ukurannya cepet segini guys Ini kalian penasaran banget kan? Ini adalah tas yang banyak banget artis suka pake Mulai dari artis korea sampe artis indonesia Ini tuh banyak juga tas tas desainer yang mahal-mahal sekecil ini Ini adalah tas gaguna sih sebenernya Karena gak bisa masuk apa-apa Tapi lucu, gimana dong ini tas fashion? Selagi kalian penasaran model apa aja dan harganya berapa Just keep on watching Untuk online shop pertama ini namanya jenniverse.id Nah ini aku beli banyak loh dari dia tuh Ada segini banyak dan ini motifnya tuh beda-beda Kita mulai dari si mini ini dulu ya Ini tuh yang paling-paling penasaran banget aku Aku pertama beli ini warna putih harganya Rp 59.000 doang Bayangin kalian kalo misalnya liat-liat ini di online shop Di Instagram, di Shopee pasti harganya udah seratusan atau bahkan Rp 200.000 Padahal ya isinya tuh gak bisa apa-apa Bahkan kartu aja tuh gak bisa Jadi isinya tuh kayak gini Kosong aja Dan ini tuh bener-bener kecil Yang aku kurang suka sih dari tas ini tuh Dia harusnya ngebuat tas sesuai dengan ukuran kartu Ini kartu pelajar aku ya Nih gak bisa masuk Tuh Ya bisa sih tapi itu kayak gak bisa masuk sampe bawah Karena Ini tuh lebarnya kayak gak sesuai dengan kartunya gitu Mau kartu ATM, kartu SIM Terus STMK Pokoknya gak bisa masuk Kecuali lip balm ataupun lipstick yang kecil banget Ini aku masih contoh Aku masukin lip balm Tuh lip balm bisa masuk Tapi gak bisa cek dengan sempurna Lip balmnya harus miring Ini lipstick yang cuma seukuran yang kayak gini Seukuran tangan aku ya Tuh dia gak bisa masuk Sumpah tapi ini sebenernya gak guna Cuma lucu Cuma sedihnya adalah Tas yang warna putih ini Aku udah beli sebelum Aku banjir Jadi ini selesai kebanjiran Terus setelah di banjir Ini aku telat gitu ngambilnya Dan keringnya gak kering-kering gitu lah Aku jemur Jadi akhirnya dia kayak rada Berjamur gitu di bagian ujung-ujungnya Dan kalau misalnya aku zoom gak bakal bagus Tapi akhirnya setelah aku liat ini Kayak gini Akhirnya aku beli satu lagi Warnnya merah Nih kalau dipakai tuh bener-bener pas Walaupun dia Ini dia talinya tuh gak bisa di adjust Jadi langsung aja Tuh tali kayak gini Dan terlihatannya bener-bener super lucu Kayak apa sih Kayak orang fashionable banget gitu loh Padahal ini isinya gak ada Cuma begini doang Ini aku ada Beli warna merahnya Ini masih baru Ini cantik banget Ya ampun Merahnya tuh bener-bener bagus banget loh Ini bukan merah marun Merahnya rada terang Tapi gak bikin silo Dan kalau kalian pake Keliatan tuh kayak Kalian mau ikut Acara-acara supermodel Terus kayak kalian lagi diundang ke Grammy gitu ya Ini tuh bagus banget Se-elegan itu Sumpah aku gak bohong Untuk ukurannya Ini tuh persis sama kayak yang putih Bener-bener gak ada bedanya Ini aku masukin kartu juga gak bisa masuk Gak bisa masuk full Ya ini juga dipaksa gitu Terus masukin lip balm Masih bisa masuk Tuh Smiring Dan ini masih bagus banget ya ampun Aku gak sabar mau pake ini Cuman kalo misalnya mau pake ini tuh Aku kadang suka bingung gitu loh Mau taro powerbank Cerasan Dompet itu dimana Mau gak mau kalo misalnya kalian pake ini Harus bawa kayak tentennya lagi kayak paperback gitu Terus akan-akan kalian beli barang Padahal enggak itu isinya semua perantang kalian Untuk tas-tas yang kecil kayak gini Lebih bagus warnanya tuh mencolok Jadi ketika kalian pake di badan Pasti orang tuh fokus langsung ke tas kalian Kayak Ih lucu banget Walaupun ini warna merah Gak bakal keliatan norah Atau gak bakal keliatan kayak tanda-tanda sama sekali Karena modelnya itu loh Yang kayak gila Lucu banget Terus kayak soal putih gitu Kayak Ih lucu banget warna putih gitu Masuk ke tas kedua Ini tas yang kecil juga Ini lebih bisa dipake sih tasnya Lebih berguna gitu Ini juga kebanjiran Cuma untungnya dia warna hitam Dan Untungnya aja ya Ini tuh gak karatan loh Karena Beberapa tas aku tuh ada yang karatan Rantainya Dan merusak semua tas aku yang lain Yaudah Jadi harus buang Cuma untungnya ini masih bisa selamatkan Nah Ini modelnya tuh ada Apa sih Rantainya-rantainya gede gini Dan kalian harus Masukin ke sini Jadi ntar modelnya kayak gini Tapi karena aku belum masukin ya Ini agak susah sih Harus pake tang dibuka Terus dimasukin ke sini Masalahnya aku gak ada tang nih Jadi aku gak bisa masukin ini ya Sedih banget Tapi ntar aku usahain ya Aku masukin ini Untuk talinya Aku sebenernya kurang suka Eh copot Ini kalian jangan sangka Bisa taro barang segede ini ya Karena Setelah kalian buka Yang bisa kebuka tuh cuman kayak Tengah-tengahnya doang Karena disebelah kanan-kiri itu Ada si ring gede ini Buat tempat ring doang Tapi ini masih bisa masuk kartu Pelan-pelan dimasukin Tuh bisa masuk Terus lip balm bisa masuk Lipstick yang tadi bisa masuk Tuh pokoknya ini masih bisa dipake sih Buat jalan-jalan pergi-pergi santai Ini tuh rantainya tuh warnanya emas banget Yang bikin silo ya Sebenernya aku tuh kurang suka nih Rantai yang kayak gini Cuman karena motifnya lucu Jadi yaudah Aku tetep suka sih Ini harganya Rp68.000 Jauh lebih mahal daripada yang tadi Ya lebih lumayan sih Karena ini masih bisa dipake Ini adalah model ketiga Dari online shop pertama ini Ini adalah modelnya Tadaaa Lucu banget ya Ini pertama tuh aku beli warna merah dulu Tapi pas pertama udah sampe Aku liat anjir bagus banget gitu kan Kayak harganya murah tapi bagus Akhirnya aku beli warna hitam Karena hitam tuh jauh lebih bisa dipake Sering gitu kan jalan-jalan Ternyata pas aku udah pake Wah ribet juga ya Bu Ini isinya tuh kecil banget Jadi tuh kayak susah gitu Mau naro HP Kadang capek ya pegang HP di tangan Jadi mau gak mau taro tas Tapi gak bisa dimasukin Karena tasnya kotak gitu ya Tapi untuk tas yang ketiga ini Jauh lebih bisa banyak barang yang masuk Bisa taro dompek kecil Atau card holder tuh bisa Terus ini lip balm bisa masuk Ini card tuh bisa masuk Pokoknya bisa masuk tuh Gak usah kayak kalian teken-teken Dia langsung bisa masuk aja Ini bisa masuk Nah tapi kalo yang panjang kayak gini Gak bisa masuk ya Tuh Bisa masuk sih Tapi miring kayak gini Dan apa Rombanya udah gak cukup lagi Dan yang aku suka adalah Ini strapnya itu bisa di adjust Jadi kalian mau sepanjang apa Sependek apa Ini bisa diatur Dan aku biasa selalu di sepuser Ini adalah Bolongan ke Satu, dua, tiga Tiga dari bawah Itu pas banget saya sedi aku Aduh Terus yang aku bikin cinta lagi adalah Teksturnya itu loh Dia itu bertekstur kayak Krokol-krokol Tapi lebih Gede-gede Dan gak shiny Nah ini tuh yang bikin kayak Tas-tas designer ada di Mall-mall Sumpah Cuman Minusnya Di bagian bawah sini Dia tuh tulisannya lipstick Masa Kan jelek banget ya Mending kan polos Kalo gak J J Tadi kayak masih mending Kayak masih lebih bagus Tulisannya J Ini tulisannya lipstick Tas lipstick gitu Ini aku selet yang warna merahnya Itu sebagus itu Kuyakin kalian yang suka merah Ngeliat merah ini tuh kayak Gila Bagus banget Terus Ini adjust Ini strapnya juga bisa adjust Tuh Kalo untuk yang merah ini Aku pake Dua Bolongan dari bawah Pokoknya beda-beda gitu sih Setiap strap Kuningannya Terus ini goldnya juga bagus Terus ini juga bagus nih Gak kuning Aku gak tau mau ngomong apa lagi Pokoknya kalian lihat Ini bagus banget Aku gak bisa ngomong apa lagi Sebagus itu Pokoknya kalian harus beli Aku sangat-sangat merekomendasikan kalian Untuk beli yang Modelnya ini Dan modelnya si Kecil mini ini Gila Ini tuh udah kayak Ibu dan anak Oke lanjut ke Oansiap kedua Ada namanya HiLisa.id Nah disini aku beli dua barang Nah ini gak kebanjiran Jadi Baru dateng suara Ini warna brown Dan harganya 71.999 72.000 lah ya Lebih murah daripada yang tadi Ini tuh motifnya tuh Sama guys Tuh Kayak gini Eh bukan motifnya sama Modelnya sama Aduh Angel Modelnya sama kayak yang tadi Aku kasih perbandingannya Cuma bedanya adalah Dia tuh polos Dan si item ini tuh Kroko-kroko gitu Bertekstur Nah yang ini Bahannya Kulit biasa Oh tapi setelah kalian lihat Dia tuh kayak ada Kesan-kesan lecak Kesan-kesan Udah tua Ntar aku zoom in Teksturnya tuh kayak gimana Supaya kalian bisa mengerti Maksud aku ya Nah ini juga ukurannya tuh Sama persis sama yang tadi Jadi bisa dimasukin Sama Kartu Sama lipstick Sama jedai Tapi gak bisa Pakai yang panjang-panjang Gini lipsticknya ya Bakalan mentok Kalo mau di sampingnya gitu Aduh strapnya bagus banget Juga lagi Ya ampun Semurah itu Bisa dapetin lah Lucu ini Coba misalnya Ini dijual di Berska Dijual di H&M Pas ini harga udah 300 ribuan lebih sih Gila Ini pas dipakai juga Hasilnya bagus banget Aduh gila Kalian bisa pilih sih Kalian mau lebih suka Yang polos gini Atau lebih suka Yang berteksturnya Yang tadi Tapi ini dua-duanya Aku suka banget Dan ini adalah nomor satu Dari video ini Yang paling aku suka Pokoknya the best of the best guys Aku suka banget Selanjutnya Ini adalah Tas kedua Dari Ola Shopee 2 Alias ini tas terakhir Dari haul kali ini Ini so lucu itu Ya ampun Ini tuh tipe tasnya tuh Sama kayak Yang ini Tuh ya Tuh Dan ini warna goldnya Juga sama Norak warnanya Oh tapi aku bahas dulu Dari depannya Ini adalah warna kuning Tapi aku suka Kuningnya itu Kuning pucat Terus Terus Ini ada sedikit tekstur Nanti aku zoom ke kalian Teksturnya bagus banget sih Bikin keliatan mahal Pasti kalian capek ya Aku mau bikin keliatan mahal terus Karena emang Kalau misalnya ada barang yang keliatan mahal Aku bakal bilang itu keliatan mahal Padahal harganya murah Kalau misalnya jelbah regelek Aku bakal bilang Gak keliatan mahal Pokoknya itu adalah bahasa Tuh yang gue pake Mau keluarin ya Ini nya Nah ini sama tuh Kayak tadi Dia ada ini Si rantai itu Jadi harus di Masukin tuh kesini Walaupun gak disiap apa Juga tetep bisa dipake Sebagai model-modelan aja Dan gak kerasa aneh sama sekali Karena kalau misalnya dia pake Dia tuh kayak masih ada berat tersendiri Dari kulit ini Bahan kulitnya Soalnya bahan kulitnya sih Menurut aku bagus ya Ini gila bagus ya sumpah Pokoknya bagi kalian yang pengen Ngeliat aku terus Belanja haul-haul murah Kayak gini Dan kasih rekomendasi Barang yang bagus Dan gak bagus ke kalian Kalau misalnya langsung support aku Dengan cara Gimana sih Subscribe aja Channel youtube aku Di kiri atau kanan bawah sini Karena Semakin kalian nge-subscribe aku Semakin kalian komen di bawah Buat nungguin haul aku Aku makin semangat buat bikinnya Dan doain aja Kamar aku cepet-cepet jadi Kurang lebih bulan April Nanti Kamar aku bisa Aku desain Dan Ntar aku bakalan bikin vlog Atau live update Tentang Gimana kamar aku Dan sebagainya Itu pasti bakalan ada Tungguin aja Oke thank you so much guys For watching I hope you guys enjoy Jangan lupa buat like And see you guys next time Tungguin aja Tungguin aja Tungguin aja Terima kasih.